Intro Performa West Ham United semakin cemerlang, meski tanpa diperkuat Declan Rice. Skuad asuhan David Moyes kini sedang menikmati posisi tiga kelasemen sementara Liga Inggris. Manajemen The Hammers berhasil membelanjakan dana transfer mahal Rice dengan G2. Rekrutan brilian seperti Edson Alvarez, James Ward-Prowse, hingga Mohamed Kudus berhasil digayet. Ambisi besar untuk mendobrak papan atas Liga Inggris bukan lagi hal mustahil. Bagaimana kah rahasia cerdik manajemen West Ham United mengatasi kepergian Declan Rice? Keputusan berani lepas Kapten Andala West Ham United menjalani tahun-tahun yang luar biasa gemilang pada musim 2022-2023. Pada musim itu, skuad The Hammers berhasil menjuarai Europa Conference League. Trophy ini merupakan gelar juara pertama West Ham sejak 58 tahun lalu. Dalam kehebatan The Hammers, terdapat sosok Declan Rice yang selalu menjadi perbincangan hangat. Gelandang asal Inggris ini merupakan kapten tim sekaligus jenderal lini tengah The Hammers. Sayangnya, kebersamaan Declan dengan klub yang membesarkannya harus pupus begitu saja. Hanya saja setelah laga final, Declan menyampaikan salam perpisahannya kepada para penggemar. Gelandang 24 tahun itu mengkonfirmasi akan meninggalkan Stadion Olimpiade. Sang pelatih David Moyes menyayangkan kepergian Declan dari The Hammers. Tidak diragukan lagi, Declan akan menjadi pemain top. Dia akan menjadi rekor transfer Inggris jika dia meninggalkan West Ham. Katanya, ada banyak pembicaraan tentang hal ini dan ketika Anda melihat apa yang terjadi pada harga, saya pikir itu sudah pasti ketika hal itu terjadi. Declan pun memutuskan untuk hengkang ke Arsenal dengan menerima tawaran 116 juta euro. Sebelum itu, The Gunner sempat melayangkan tawaran sebanyak dua kali. Saat itu, tawaran Arsenal sebanyak 87 juta euro ditolak mentah-mentah oleh manajemen West Ham. Berikutnya, manajemen The Hammers kembali menolak tawaran Arsenal senilai 93 juta euro. Melihat hal itu, Moyes berharap Rice masih bertahan dan menolak tawaran dari Arsenal. Ya, jelas dia adalah seorang pemain yang penting. Pujar Moyes dilansir dari Football London. Dia akan dibutuhkan oleh klub manapun. Jadi, klub manapun yang tidak memilikinya akan merindukannya dan kami tentu saja akan merindukannya. Namun, harapan saya adalah Declan bisa berpikir bahwa ini adalah tempat yang terbaik untuknya. Akhirnya, manajemen Arsenal datang dengan tawaran ketiga seharga 116 juta euro. Tanpa pikir panjang, tawaran tersebut langsung diterima dan Rice resmi menjadi milik Arsenal. Usai diresmikan, ia mengaku senang dan menantikan masa depan cerahnya. Anda hanya memiliki satu kesempatan dalam karir dan saya sangat percaya dengan apa yang Mikel Arteta bangun di sini. Saya sangat menantikan masa depan bersama Arsenal. Jelas Rice. Kesulitan menggaet pemain Dengan melepas Declan Rice, itu artinya West Ham United mendapatkan kucuran dana segar. Uang tersebut rencananya digunakan untuk mendatangkan pemain baru. Namun, kesialan terus berdatangan saat squad The Hammers ingin merekrut pemain incaran. Sebab mereka gagal mendapatkan hampir semua pemain yang diinginkan. Mulai dari Scott McTominay, Joe Opalhinya, Connor Gallagher hingga Gary Maguire. Maguire menjadi pemain yang sangat diinginkan Moyes. Manajemen pun memberikan tawaran sebesar 23 juta euro. Namun, proposal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh setan merah. Pasalnya mereka menginginkan setidaknya 46 juta euro. Maguire pun tersindir dengan tawaran yang diberikan West Ham. Dia menilai dirinya layak diberikan harga lebih tinggi. Kemudian, squad The Hammers datang lagi dengan dana sebesar 34 juta euro. Secara mengejutkan, proposal itu diterima langsung oleh The Reds Devil. Sayangnya, proses ini harus terhenti karena ulah Maguire sendiri. Pemain asal Inggris ini sengaja memperlambat jawaban yang dinantikan oleh manajemen The Hammers. Alasannya, Maguire masih ingin bertahan di Old Trafford pada musim ini. Pada akhirnya, Manchester United memutuskan untuk mempertahankannya. Maguire menilai West Ham terlalu memberikan gaji yang cukup kecil. Menurut laporan, dia akan mendapatkan bayaran sekitar 100 ribu pounds per pekan. Banyaknya pemain yang menolak membuat David Moyes merasa kesal. Pelatih Skotlandia ini mulai berbeda pendapat dengan pemilik West Ham United, Stim Steyton. Saat itu, Moyes menginginkan pemain berpengalaman seperti James Ward-Prowse dan Edson Alvarez. Tipe pemain yang berpengalaman dan siap untuk berlaga di Premier League. Sayangnya, Steyton lebih suka merekrut pemain potensial yang bisa meregenerasi squad. Hingga akhirnya perselisihan ini membuat para penggemar West Ham panik, bukan kepalang. Meski begitu, mantan pemain Fulham, Danny Murphy, meminta para fans untuk tidak panik. Murphy merasa permasalahan internal yang terjadi akan segera selesai. Saya rasa fans West Ham tidak perlu panik sama sekali. Mereka pasti sangat manis dan pintar, karena semua orang tahu uang yang mereka peroleh dari Declan. Ini adalah masalah dengan jendela yang dibuka hingga akhir Agustus. Tapi tidak ada gunanya mengeluarkan uang terlalu banyak demi 2 atau 3 minggu. Presenter Sky Sport, Jim White, juga tidak membenarkan pertikaian ini akan berkepanjangan. Menurutnya, itu sedikit masalah kecil dan semuanya sudah terselesaikan dengan baik. Saya pikir manajemen manapun pasti ingin ditantang dan itu sampai pada titik di mana saya menjadi frustrasi. Dan tujuan dari pemain nomor 2 adalah mendukung manajer. Saya tahu itu adalah tanggung jawab utama. Tetapi itu sampai pada titik di mana saya terlalu sering menantang. Itu tidak benar. David, dia manajernya. Ketika ditanya apakah itu perpisahan yang baik-baik saja, dia menjawab, Ya, sangat baik. Saya menelpon David, aku bilang demi persahabatan kita, ayo lakukan hal yang benar. Kata Jim. Rekrutan Brilian Perselisihan antara David Moyes dan tim Staten berhasil meredah setelah David Sullivan turun tangan. Sosok berusia 70 tahun tersebut merupakan salah satu pemilik West Ham United. Sullivan kemudian mengambil alih proses negosiasi transfer West Ham United di musim panas ini. Di bawah arahan Sullivan, proses negosiasi transfer The Hammers berjalan lebih cepat. Buktinya, West Ham bisa mengguide Edson Alvarez dari Ajax Amsterdam dengan biaya 38 juta euro. Pemain asal Meksiko ini menjadi rekrutan pertama The Hammers di musim panas ini. Alvarez diproyeksikan sebagai pengganti utama Declan Rice. Meski berbeda tipe, mantan pemain Ajax ini dinilai mampu menggantikan peran Declan Rice di lini tengah. Manajemen West Ham kemudian bergerak untuk meresmikan James Ward-Prowse. The Hammers berhasil menyegel jasa Ward-Prowse dengan biaya 30 juta pounds. Ashley Cole langsung memuji tinggi langkah West Ham memboyong Ward-Prowse. Saya rasa Ward-Prowse tidak dihargai sebagaimana mestinya. Saya yakin dirinya bakal membuat West Ham menjadi lebih baik, ujar Cole. Harry Redknapp juga menyanjung kualitas Ward-Prowse sebagai gelandang dengan kemampuan umpan yang ciamik. Dia memiliki kualitas yang luar biasa dalam permainannya. Salah satunya kualitas umpan kelas dunianya. Ward-Prowse juga punya kemampuan pressing yang bagus, ujar Redknapp. Dengan kedatangan Alvarez dan Ward-Prowse, Moyes merasa optimis dengan komposisi lini tengahnya. Dirinya bahkan yakin lini tengahnya lebih baik meski ditinggal Declan Rice. Saya pikir lini tengah kami lebih baik. Ya, saya yakin dengan hal tersebut. Kami berhasil mendatangkan pemain yang tepat untuk mengisi peran yang kami inginkan. Tutur Moyes. Manajemen The Hammers juga sudah merampungkan transfer Mohamed Kudus. Pemain Ajax Amsterdam ini diboyong dengan nilai transfer sebesar 45 juta euro. Pemain asal Gana ini bakal dikontrak selama 5 tahun hingga 2028. David Moyes memuji kebijakan manajemen West Ham yang berhasil mendatangkan Kudus ke dalam squadnya. Saya senang kami bisa mendatangkan Mohamed Kudus. Dia talenta muda yang sangat berbakat, yang sudah bersinar di Liga Champions bersama Ajax Amsterdam. Keberhasilan kami mendatangkan pemain sepertinya menunjukkan ambisi besar West Ham. Tegas Moyes. Rekrutan brilliant West Ham mulai memberikan dampak positif bagi The Hammers di pekan awal Premier League. Squad asuhan David Moyes berhasil masuk di papan atas kelasemen. West Ham berhasil meraih 7 poin dari 3 laga yang telah dilakoni. Mereka berhasil menumbangkan Chelsea dan Brighton yang lebih diunggulkan. Laga melawan Chelsea menjadi pembuktian sejauh mana kekuatan West Ham menumbangkan keleprak sasa. Anak asuh Moyes bermain tanpa rasa takut meski tampil dengan 10 pemain. Salah satu rekrutan baru The Hammers yakni Edson Alvarez tampil brilian sebagai pemain pengganti. Pemain asal Meksiko ini berhasil mengacaukan struktur permainan The Blues. Mantan pemain West Ham Anton Ferdinand memuji performa sang gelandang. Alvarez bermain seperti mesin. Dirinya membuktikan kapasitasnya dalam laga melawan Chelsea. Alvarez berhasil menyeimbangkan permainan meski West Ham harus bermain dengan 10 orang. Tegas Ferdinand. Alhasil The Hammers tetap mampu meraih 3 poin penuh dari Chelsea dengan skor 3-1. Selanjutnya di laga melawan Brighton, West Ham kembali menunjukkan dominasinya. Skuad di Albion berhasil ditumbangkan dengan skor 3-1 di Amex Stadium. James Ward-Prowse menunjukkan performa impresifnya dengan mencatat gol debutnya di laga tersebut. Sebelumnya di laga melawan Chelsea, Ward-Prowse berhasil mencatat 2 asis brilian. Gabby Akbon Lahor selaku pun di TalkSport percaya West Ham sudah tepat memboyong Ward-Prowse. Saya pikir dirinya bakal menjadi rekrutan terbaik di musim panas ini. Harganya 1.3 lebih murah dari biaya yang dikeluarkan Arsenal untuk memboyong Declan Rice. Dengan rekrutan Jitu di bursa transfer kali ini, akankah West Ham berhasil mengacaukan dominasi Big Six di papan atas Premier League?